Intro Nama selain pati nama, baru-baru ini jadi buah bibir di tengah masyarakat pencinta sepak bola nasional Usai Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI menyetujui nama pemain berdarah Belanda ini untuk dinaturalisasi. Persetujuan naturalisasi Sien Pati Nama diputuskan dalam rapat kerja yang digelar Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, SSI serta Kemen Kumham minggu lalu. Siaing diproyeksikan untuk membela tim nasional Indonesia senior di berbagai ajang, seperti AFF Cup hingga Piala Asia 2023. Nama Sien Pati Nama memang menjadi salah satu dari beberapa nama pemain keturunan yang masuk daftar naturalisasi. Ia merupakan pemain kelahiran Lelystadz, Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang Ajax, yang merupakan pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Pemain yang berposisi sektor back kiri ini sempat berlatih sepak bola bersama sejumlah akademi, seperti SV Lelystadz dan John Ajax. Di karir profesionalnya, Sien pernah memperkuat beberapa klub di Liga Belanda, seperti klub pemuda SV Lelystadz, 67, Ajax Amsterdam, FC Utrecht hingga Telstar. Dan sejak 2021, Sien kini tergabung sebagai pemain klub Viking FK di Liga Norwegia, dengan catatan penampilan yang cukup api. Dari 24 laga yang dijalaninya di musim perdananya bersama Viking FK, Sien berhasil mencetak dua gol, meski posisinya sebagai back. Sien Patinama memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa, pasalnya meski memiliki posisi utama sebagai back, namun Sien juga dapat bermain pada posisi gelandang. Jika proses naturalisasi pemain berusia 24 tahun ini rampung, tentunya akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini belakang.